Oke Bolo, hari ini kita masih berjumpa lagi bersama channel Bengkel Simpang Tiga ya Untuk video kali ini kita akan membahas masalah kit starter atau engkolan montor Jupiter Z burung hantu atau burhan yang keluahannya itu engkolnya ngelos, ngesuk ya Seperti kalau montor kuplingan, waktu kita ngengkol, kuplingnya itu separuh kita kupling Seumpamanya ini ya, seumpamanya montor kuplingan Nah teman-teman mau ngengkol tetapi kuplingnya itu separuh masih diteken Nah rasanya kayak gitu Enggak ngelos ya, kadang-kadang nyantol, kadang-kadang ya enggak Tapi ya sih jelasin ya, aku bingung Contohnya kayak gini loh Kayak gini Nah Kayak di kupling ya lor Nah 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 seperti ini Kayak di kupling Ya Nah Nah kadang-kadang kenaik, kadang-kadang enggak Nah untuk teman-teman enggak usah bingung Nah untuk penanganan pertama Yang harus dicek yaitu di bagian setelan Setelan kuplingnya ya Nah untuk Jupiter setelan kuplingnya disini Melur Nah ini ya Nah ini dicek Dikendorin yang baut sepuluhnya Mur sepuluhnya dikendorin Terus bautnya ini dikendorin juga Nah Coba kita Kita kendorin ya Masalahnya ini montor Belum saya apa-apain Memang khusus buat konten Nah Nah ini kenapa kok dibuka Dibersihin Karena ini sealnya bocor juga ya lor Seal Asgirnya ini bocor Jadi olinya itu keluar semua Nah tetapi kita mau bahas Untuk engkolnya dulu Ya Ini mau dikendorin Kita kendorin dulu Cek Wes Atas ya Kayak enggak kue Enggak kue Atas lor Nah nanti kita jelasin satu-satu ya Untuk bolo-bolo Masih dikendorin dulu Eh Atas mentah ya Nih atas ini lor Eh Iya ding Bener WCCC Nah ini sudah dikendorin Coba kita tes engkol lagi ya Untuk bolo-bolo Kita tes engkol lagi Nah Oke Nah 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 ini baru Engkol yang benar ya Atau kit starter yang normal Seperti ini Nah Kenapa kok bisa terjadi yang seperti itu Biasanya Untuk bengkel yang Enggak teliti Atau bengkel pemula Di saat bongkar bagian bak sebelah Sebelah magnet Atau sebagai Bak sebelah kiri Itu enggak di Anulur Apa lengkaran ya Enggak dipaskan Untuk Eh Otomatis kuplingnya sebelah sini Di dalam sini kan banyak susunan Eh Otomatis kupling manualnya ya Nah itu biasanya ada yang nyelip Nah Ada yang nyelip Belum pas Baut baknya ini Sudah dikencengin Pol Nah seperti itu Ya makanya kalau Untuk teman-teman yang pemula Harus dipastikan Ya Di saat mau ngencengin Eh Baut baknya Itu diikat dua Atas dan bawah Nah terus Dimainkan dulu untuk Giginya ini Ya Takutnya ada yang nyelip Nah Kayak kasus monter yang ini Ya Padahal penyakitnya sepilih Penyakitnya sepilih Itu kalau yang enggak paham Pasti membongkar bagian sini Dikira bagian Kampas kuplingnya habis Atau caga kuplingnya yang udah kalah Atau rumah Rumah Kampas kuplingnya yang udah kalah Yang udah dekok itu kan Ya untuk teman-teman Pernah kan yang buka ya Nah seperti itu Jadi ya Balik lagi ke bengkel Harus di Cek Terlebih dahulu Sebelum Proses pembongkaran Nah Ini tadinya mau dibongkar Nah ya Tadinya mau dibongkar Tetapi Kita perlu untuk Pengecekan di bagian Setelan Kuplingnya dulu Karena Monternya ini Kayaknya habis dibongkar Ya habis dibongkar Memang udah lama Tapi ya Meragukan ya Untuk pemasangannya Alhasil kita cek Dan ternyata Bener Ada yang nyelip Begitu Jadi ya Simple ya lor Ini belum nyampe 10 menit Tewis jadi Ini udah keras lagi loh Nah Kalau tadi Lembut Kayak Montor Dikupling Separuh Kayak gitu Kadang nyangkut Kadang gak Ngesut ya Kalau aku bahasanya Ngesut dengkol Ngesut Bukan ngelos Kalau ngelos Itu kan kayak Caga kupling pecah Gitu Atau rumah Caga kupling Udah kalah Nah itu Ngelos Asli ngelos banget Nggak nyantel Sama sekali Jadi kayak Di dalam Mesinnya itu Nggak ada gigi Hanya engkol Ini aja ya Nah cuman Kalau yang ini tadi Dia masih nyantel Tapi Dipaksa Di engkol Agak Ngotot Itu gak nyantel Malah Ya kayak dikupling Nah seperti itu ya Jadi sebelum dibongkar Untuk teman-teman Atau yang Punya kasus Yang sama Montornya Setelah dibongkar Kok terjadi Engkolannya itu Agak ngelos Atau ngesut Silahkan teman-teman Dicek di bagian Setelang Kuplingnya tadi Ya Dikendorin Terlebih dahulu Nah kalau dikendorin Seumpamanya itu Masih Kayak gitung Masih ngelos Atau masih ngesut Ya udah terpaksa Untuk teman-teman Bawa ke bengkel Berarti Penyakitnya Dibawa Di bagian sini Penyakitnya Kalau di bagian sini Itu biasanya Kalau untuk Montor Jupiter Terus Vega New Jupiter burung hantu Ya Vega New Terus Vega Lama Itu Ada dua tempat Bisa di bagian Rumah Kampas kuplingnya Yang kalah Bisa juga Di bagian rumah Caga kuplingnya Yang kalah Ya Itu bisa Makanya Harus di cek Satu-satu Tidak bisa ditentukan Oh ininya Caga kuplingnya Yang pecah Oh kampas kuplingnya Habis Tidak bisa ya Untuk teman-teman Harus Perlu di cek Supaya Penyakitnya itu Benar-benar tuntas Bisa sembuh total Kayak gitu Ya Nah Lain lagi Untuk montor Vega ZR Jupiter robot Nah itu lain lagi Karena apa Kalau lain Karena Dia itu Tidak pakai Pir Tidak pakai Pir kupling Ya Dia pakainya Plat Model plat Plat matahari Nah Itu kalau platnya Sudah kalah Penyakitnya sama Ya Penyakitnya sama Yang kayak ini tadi Itu harus Ganti plat Yang asli Terus Kaki empat Diusahakan yang asli Kalau pengen Maksimal Kampas kupling juga Ya Kalau bisa Yang asli Kalau tidak bisa Ya merek-merek Aspira Ya jadilah Terus yang sering Kalah Untuk montor Vega ZR Itu Dan Jupiter robot Yang sering Saya temui Itu di bagian Rumah Caga kuplingnya Ya Rumah caga kuplingnya Itu sering kalah Yang di pelor Yang di pelor Tiga Itu sering kalah Di bagian Duduk Sepaknya Ya Nah itu Sering banget Untuk teman-teman Engkolan Ngelos Diengkol Maksudnya itu Kenceng dikit Ngelos Nah Itu penyakitnya Di bagian Dudukan rumah Caga kupling Seperti itu Ya wis ya Untuk teman-teman Karena Monternya ini Udah selesai Ya Untuk pembahas Bagian kit Stater alias Engkol Ini udah selesai Udah sembuh Hanya sepilih Ya lor Ya wis Untuk video ini Semoga bisa Bermanfaat Ya Walaupun Tidak panjang Semoga teman-teman Bisa Ngerti Mudeng Ya Apa yang Tak jelasin Tadi Ini tutupnya Enggak ditutup Ya wis ya Oke Untuk teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Video Bengkel Jumbang 3 Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa M Semoga